Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akan menggelar debat pilkada terakhir dengan tema kependudukan dan peningkatan pelayanan hidup masyarakat di Hotel Bidakare, Jakarta malam nanti. Debat pilkada DKI Jakarta yang memasuki putaran ketiga ini akan menantang Agus Silvi, Ahok Jarod, serta Anis Sandi untuk memaparkan program-program mereka dengan tema kependudukan dan peningkatan pelayanan hidup di Jakarta. KPUD Provinsi DKI menjanjikan dalam debat kali ini tidak akan memancing eskalasi lebih panas karena sudah mendekati masa tenang dan hari pemilihan. Dalam debat malam nanti beberapa media ditunjuk menjadi penyelenggara yakni TransTV, Trans7, CNN Indonesia, KompasTV, SJTV, Indosiar, dan JakTV. Koresponden senior CNN Indonesia Alfito Dianova Ginting akan memandu jalannya depan. Beberapa jam jelang debat pilkada DKI Jakarta putaran akhir bagaimana persiapan di venue kita bergabung dengan Rifana Pratiwi di lokasi. Rifana selamat siang apakah proses sterilisasi area sudah mulai dilakukan? Selamat sore Alvira, Gladir Sik menjelang persiapan debat final pilkada DKI Jakarta saat ini tengah dilakukan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya memang persiapan sudah hampir 100% selesai dilakukan oleh KPUDKI Jakarta untuk menyambut debat final pilkada DKI yang akan digelar malam nanti pada pukul 19.30 di Birawah Hall Hotel di Dakara. Dan untuk malam nanti memang KPUDKI Jakarta memberikan tema masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup warga DKI Jakarta. Dan ada 4 subtema yang menjadi pokok bahasan pada debat malam nanti. Yang pertama adalah pemberantasan narkoba, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Dan berdasarkan jumpa pers yang digelar oleh KPUDKI Jakarta kemarin memang untuk pendukung dari ketiga pasangan calon ini hanya diberikan 100 orang agak berbeda dengan debat pertama dan juga debat kedua. Jika pada debat pertama ada 100 pendukung yang diperbolehkan untuk mengikuti jalannya debat secara langsung di dalam Birawah Hall. Sementara untuk debat kedua ada 120 pendukung. Namun untuk debat ketiga kali ini demi menghindari keributan ataupun celaan antar para pendukung KPUDKI Jakarta menginginkan bahwa ketiga pasangan calon hanya membawa 100 orang pendukung dari ketiga pasangan calon. Dan tadi kami sempat bertanya kepada KPUDKI Jakarta proses sterilisasi mungkin nanti akan dilakukan sekitar pukul 5 sore setelah proses gladiarsik ini selesai dilakukan. Untuk pengamanan sendiri ada 1.700 personil dari Polda Metro Jaya memang diturunkan. Untuk mengamankan jalannya debat malam nanti ada 4 zona ring pengamanan yang dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya. Ring pengamanan pertama adalah di tempat saya berdiri saat ini di dalam Birawah Hall Hotel Bidakara. Kemudian ring pengamanan kedua adalah di lobby Hotel Bidakara. Untuk ring pengamanan ketiga adalah di luar area Hotel Bidakara. Dan ring pengamanan keempat adalah di sekitar jalan-jalan utama di area Hotel Bidakara. Dan Elvira ini yang menarik sebetulnya seberapa signifikan sih sebetulnya debat final Pilgub DKI ini bagi ketiga pasangan calon. Dan kami tadi sempat meminta konfirmasi kepada sejumlah pengamat politik dari berbagai lembaga riset bahwa untuk pemilih DKI Jakarta yang memiliki kelas menengah cukup banyak yang mereka ini adalah pemilih rasional dan melek teknologi. Debat ini sangat berpengaruh untuk menentukan elektabilitas ketiga pasangan calon. Mengingat dari hasil lembaga riset ini ada swing voters dan juga undecided voters yang cukup banyak dan belum menentukan pilihan. Dan mereka akan menyaksikan debat malam nanti untuk akhirnya nanti menentukan pilihan. Pada tanggal 15 Februari siapa yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta Elvira. Silvana ini adalah debat terakhir, debat final. Apakah ada sesuatu yang berbeda dalam susunan acara dibandingkan debat pertama dan kedua sebelumnya? Ya betul sekali Elvira jika kita bandingkan kebetulan saya ada pada debat pertama dan juga debat kedua. Jika pada debat pertama memang moderatornya hanya satu orang. Kemudian pada debat kedua KPU DKI Jakarta ini menambah moderator menjadi dua orang untuk debat ketiga atau debat final. KPU DKI Jakarta kembali mengembalikan hanya ada satu moderator yang sudah dipilih oleh KPU DKI Jakarta yakni Alcito Deanova untuk memandu jalannya debat malam nanti. Sementara untuk pembagian ataupun rundown acara pada debat kali ini memang agak sedikit berbeda. Pada debat pertama dan juga debat kedua dibagi ke dalam enam segmen. Dimana pada segmen pertama ketiga pasangan calon ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Dan ini perbedaannya bahwa pada segmen pertama ini ketiga pasangan calon sudah langsung diberikan pertanyaan oleh moderator yang sudah dipersiapkan oleh empat panelis yang dipilih oleh KPU DKI Jakarta. Kemudian pada segmen kedua dan juga segmen ketiga ketiga pasangan calon masih diberikan pertanyaan oleh moderator dari panelis namun mereka boleh saling menanggapi. Sementara untuk segmen keempat dan juga segmen kelima ketiga pasangan calon berat untuk mengajukan pertanyaan satu sama lain dan boleh saling berdebat namun ditengahi oleh moderator. Sementara untuk segmen terakhir memang KPU DKI Jakarta memberikan waktu kepada ketiga pasangan calon untuk memberikan closing statement atau kalimat menutup sebelum debat ditutup oleh moderator Alcito Deanova Elvira. Baik Rifana terima kasih informasi Anda langsung dari Hotel Bidakara kita lihat nanti malam bagaimana jalannya debat putaran akhir di KPU DKI Jakarta.